Kalau soal pemandangan alam yang memanjakan mata, Indonesia juaranya. Ada banyak pulau di telingi pantai dan lautan yang jadi spot favorit untuk berlibur, khususnya para traveler sejati. Salah satunya ada di Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini, namanya Pantai Lariti. Ada yang berbeda dari wilayah lain, karena Pantai Lariti mempunyai keistimewaan tersendiri berupa fenomena laut terbelah, mirip kisah Nabi Musa alaihi salam di zaman Fir'aun dulu. Laut terbelah yang membentuk jalanan pasir ini, lebarnya sekitar 5 meter, dengan panjang kurang lebih 250 meter. Lewat jalan ini, kita bisa jalan kaki ke pulau kecil di seberang. Pemirsa, inilah fenomena laut terbelah yang ada di Indonesia, versi on the spot. Masih ingat dengan kisah muzizat Nabi Musa alaihi salam membelah laut merah? Saat itu, Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Karena keyakinannya, Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menunjukkan kuasanya. Atas izin Allah, melalui perantara tongkatnya, Nabi Musa alaihi salam membelah laut merah menjadi dua, agar Nabi dan umatnya bisa berjalan melewati laut. Dan saat Fir'aun dan pasukannya mengejar, laut yang tadinya terbelah kembali menyatu, menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Fenomena laut terbelah juga ada di Indonesia, tepatnya di Pantai Lariti, di wilayah Sape, Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Seperti inilah kondisi laut saat belum terbelah. Dan inilah momen terbelahnya laut di Pantai Lariti menjadi dua, dengan jalanan pasir di tengahnya sebagai penghubung daratan desa Soro dengan pulau di seberangnya. Sangat unik dan indah bukan? Banyak yang memanfaatkan momen langkah ini dengan berjalan menyusuri jalanan pasir. Fenomena laut terbelah ini ternyata bukan satu-satunya di dunia. Selain di Bima, fenomena laut terbelah paling terkenal di dunia ada di Pulau Jindo di Korea Selatan. Di sini, laut terbelah membentuk jalanan pasir sepanjang 2,8 km dengan lebarnya mencapai 60 meter. Selain di Pulau Jindo, Korea, fenomena laut terbelah juga ada di Kanada. Tepatnya di ibu kota Provinsi Barnswick, Fredericton. Yang menghubungkannya dengan sebuah pulau wisata bernama Pulau Ministers. Saat momen laut terbelah tiba, orang-orang bisa melewatinya dengan menggunakan mobil. Lalu mengapa laut-laut ini bisa terbelah? Laut bisa terbelah sebetulnya adalah pertama itu dikondisikan oleh struktur dari geomorfologi dari daratannya tersendiri. Misalnya seperti di Pantai Lariti, tadinya ini adalah satu daratan. Satu daratan, kelihatan di situ bahwa ini juga menjadi bagian dari daratan pada dulunya. Kemudian ada di antaranya terjadi pelapukan atau terjadi penggerusan yang kemudian menjadikan ini sepertinya tidak menyambung. Nah, setelah itu baru kemudian ada dua fenomena yang men-trigger sepertinya laut itu terbelah. Kalau secara umum yang sekarang dilihat di Pantai Lariti itu adalah akibat dari fenomena pasang dan surutnya air laut. Ketika air lautnya itu surut, maka daratan yang tadinya tidak terlihat oleh laut, dia akan kelihatan muncul ke permukaan. Peneliti lulusan Universitas Bremen, Jerman ini juga mengatakan penyebab fenomena laut terbelah di Pantai Lariti, di Pulau Jindo, Korea Selatan, dan di Kanada sama, yaitu karena adanya pasang surut air laut dan kondisi daratannya. Yang membedakannya adalah tipenya. Ada yang diurnal, artinya dalam sehari terjadi satu kali pasang, satu kali surut. Semi diurnal, artinya dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut. Dan tipe campuran semi diurnal seperti di Pantai Lariti, artinya dalam satu hari terjadi minimal dua kali pasang dan dua kali surut, namun tinggi pasang surutnya tidak persis sama. Lain halnya dengan fenomena laut terbelah dalam kisah Nabi Musa. Menurut para ilmuwan, termasuk Pak Widodo, fenomena laut terbelah dalam kisah Nabi Musa disebabkan oleh adanya angin lurus yang sangat kencang dari arah timur. Satu tadi, kisah Nabi Musa, laut terbelah diakibatkan oleh angin yang sangat kencang. Angin yang meniupkan permukaan laut hingga menyeret air dari permukaan hingga dasar, terdorong hingga dasar lautnya jadi kering. Ini adalah tanah yang nantinya akan menjadi jembatan bagi Nabi Musa dan umatnya. Ketika ada angin dari arah timur super kencang, lurus, dia akan menyeret air hingga kering. Terlihat kering di sini, maka umat Nabi Musa bisa berjalan. Dan kalau yang saat ini belum pernah kita alami lagi dari statistik data angin hingga sekarang belum ada lagi. Meski bisa dijelaskan secara ilmiah, kita percaya hal ini bisa terjadi karena campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi muzizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Hingga saat ini, fenomena alam laut terbelah seperti pada kisah Nabi Musa alaihi salam belum pernah terjadi lagi. Kita lanjut membahas fakta-fakta menarik seputar fenomena laut terbelah di pantai lari Tibima. Taukah Anda, jika ternyata fenomena alam unik ini sudah ada sejak zaman dulu, namun baru terekspos baru-baru ini. Pada awalnya kita itu kan belum tahu yang namanya wisata ya. Kita kan hanya melihat begini saja terbelah saja. Karena saya orang asli dari sini, jadi sudah lama sebelum adanya tempat wisata ini, memang pasir ini sudah ada dari dulu memang. Warga melalui POK Darwis atau kelompok sadar wisata dan komunitas lariti bergotong royong membersihkan dan mempercantik kawasan ini dan membuat fenomena laut terbelah menjadi terkenal sekaligus bikin orang penasaran untuk datang langsung berkunjung. 2015 lalu, kawasan ini mulai dibuka untuk umum dengan nama Pantai Lariti. Kebetulan kan juga karena aktif di sosmed, Facebook, jadi mulai viral. Sejak itu kita mulai bagaimana kita kembangkan saja Pantai Lariti ini. Jauh sebelum tempat ini terkenal, Pantai Lariti atau Lampai Jara selalu menjadi pilihan warga lokal untuk mencari kerang sampai sekarang. Tim on the spot ikut mencoba mencari kerang bersama bocah-bocah ini. Menurut warga sekitar, Konon, dahulu lokasi ini adalah tempat berkumpulnya kuda-kuda milik Sultan Bima. Sebenarnya di sini bukan namanya Lariti namanya, tapi kita sudah memberikan nama ini Pantai Lariti. Tapi yang sebenarnya ini namanya Lampajarah. Lampajarah itu disebut, kalau bahasa Bimanya itu Lampajarah, itu jalan kuda. Nah, dahulu di wilayah Lariti, Sape, nah itu adalah tempat-tempat penangkaran kuda-kuda Sultan ini. Namun bukan kuda liar biasa, kuda-kuda milik Sultan ini, Konon bisa menghilang dan menyeberang lautan. Ya, kalau dibilang kuda itu gaib, ya gaib. Kalau dibilang kuda itu memang kuda liar yang ada di sini, tapi ga nampak. Kan ga mungkin itu kalau memang itu kudanya kuda biasa gitu, masa sih nyeberang dari sini ke gili bantang gitu. Tapi memang itu adalah zaman kerajaan. Pada saat kerajaan itu memang ada. Karena pada zaman itu kerajaan itu sakti-sakti semua. Apapun dia bisa terbangkan. Hali dibenarkan pula oleh sejarawan di Bima. Nah, kuda-kuda Sultan ini terkenal dengan nama Manggila. Di mana diyakini sebagai kuda gaib. Sehingga terdengar lah kayak semacam suara tapaknya, telapaknya, pekikannya. Terlepas dari itu semua, Pantai Lariti dengan daya tarik fenomena alamnya kini-kian populer dan semakin ramai. Banyak orang sengaja datang melihat langsung keajaiban laut terbelah di Bima. Seperti pengunjung yang sengaja datang langsung dari Surabaya ini. Kita browsing-browsing di internet sama dapat kabar-kabar dari teman. Di sini pantai yang kayaknya satu-satunya yang terbelah. Kayak cerita-cerita Nabi Musa. Carang-carang juga sih ada yang ada di Indonesia seperti ini. Jadi penasaran banget. Pengen rasanya itu mau nyebrangin ini belahannya laut. Mereka terpukau saat datang melihat langsung fenomena ajaib ini. Aduh, keren banget. Amazing banget. Rasanya jarang juga di Jawa ada kayak gini. Pertama kali saya lihat seperti ini. Tadi pas waktu di jalan belum sampai, udah kebayang ini nanti gimana ya kalau di tengah laut, tiba-tiba lautnya nutup. Ternyata yang sampai sini, tada luas juga sih. Mungkin Mbak ngebayanginnya pas kayak kisah jaman Nabi Musa dulu kan. Iya, benar. Kita ke jalan terus tau-tau. Nutup. Ternyata di sini aman. Aman juga. Ya sempat parno juga sih mbaknya. Lalu kapan waktu yang tepat untuk datang ke pantai lariti ini? Menurut warga setempat, fenomena laut terbelah di pantai lariti Bima ini waktunya tidak tentu. Jadi pengunjung yang datang belum tentu bisa melihat laut terbelah. Nah setiap hari, kalau di musim kering seperti ini ya siang. Sampai jam 4. Sedangkan menurut Pak Widodo, berdasarkan perhitungan gaya tarik bulan dan gaya tarik matahari, maka kondisi pasang surut laut termasuk di pantai lariti Bima bisa diprediksi. Contohnya yang paling gampang adalah kayak ramadhan. Ramadhan itu dia menggunakan perhitungan bulan dan matahari. Sehingga dia tiap, tiap tahun dia periodik akan terjadi, namun dia ada bergeser waktunya. Ingat ya kalau lebaran, lebaran tiap tahun bergeser waktunya. Betul, sama dengan pasang surut. Jadi, bagi Anda yang ingin berkunjung ke pantai lariti dalam waktu dekat di bulan Mei dan Juni ini, inilah waktu yang tepat bagi Anda melihat dan merasakan langsung fenomena laut terbelah. Namun satu hal yang harus diperhatikan ketika waktu air surut akan habis, Anda harus segera kembali ke daratan atau ke pinggir pantai. Umumnya begini, ketika air menuju pasang, itu kecepatan arusnya kencang. Itu yang patut diwaspadai, betul. Itu yang patut diwaspadai. Artinya begini, tidak semua orang juga bisa berenang. Yang kedua, tidak semua orang kuat berenang melawan arus. Sehingga akan lebih baik apabila menghindari. Sebelum jam-jam waktu air pasang sudah ada di pinggir. Dan pemirsa itulah fenomena laut terbelah mirip kisah Nabi Musa yang ada di Pima versi On The Spot. Selanjutnya, percayakah pemirsa kalau menonton film itu bisa meranggut nyawa kalian? Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi setelah yang satu ini, On The Spot akan merangkum kasus-kasus meninggalnya seseorang sebelum, setelah, bahkan saat sedang menonton film. Dan kira-kira film-film apa saja yang bisa meranggut nyawa seseorang? Jangan pindahkan channel Anda, karena mungkin film yang meranggut nyawa orang lain adalah film favorit Anda. Jadi, tetap di On The Spot. Terima kasih telah menonton!